Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video tentang pembelajaran Ini ada video Nah disini tentang menubat Perhatikan videonya ya Sambil buku-buru akan melihat teman-temannya Kelihatan gak? Baru mulai ya Ini adalah video tentang menubat Buka bukunya halaman 23 Open your book page number 23 Buka bukunya halaman 23 Menubat Ada file Ya Ada file home dan view Ada menu new Open Save Save as Print Nah ini ada di halaman 23 Ya yang bagian A New file lalu new New berfungsi untuk membuat lembar kerja baru Sambil kita menunggu temannya ya Ya buka bukunya halaman 24 Oke buku-ru Karena ini videonya agak panjang Bentar ya Oke Ya semua Coba buka bukunya halaman 23 Open your book page number 23 Sambil buku-ru admit teman-teman yang baru masuk ya Ya disini Alhamdulillah Yang belum ngambil bukunya Boleh silahkan diambil Buku-ru absent dulu namanya Ada Adhifa Ada Risa Ada Risa Ada Kesatryaken Ada Danis Ada Rafi Ada Atala Ada Alia Sama ada Riki Repti Ade Terus Reza Prapti Banyak ya Ada lagi Aleska Yang baru masuk Ya coba bukunya Buka bukunya halaman 23 Pertama Itu ada apa aja Menu bar terdiri atas menu-menu Menu utama Menu utama Ada file Edit View Image Dan color Tapi kalau yang model komputer yang baru Yang baru Hanya ada tiga menu Ada menu file Menu edit Dan Menu home Dan menu view Cuma ada tiga Yang ada di buku Yang ada di laptop kalian Ya Itu tidak masalah Setiap komputer Berbeda-beda Setiap komputer Ini karena komputer yang agak lama Yang kita pakai sudah yang baru Jadi Tidak usah kecewa Ya Kita cek Menu bar Menu bar sebutkan Satu Menu bar file Ayo Adipa File Sekarang Kesar Sebutkan Menu bar view Menu bar file Ini yang halaman 23 Nih Ada apa aja Ada new Rizky Ada menu bar file Apa Rizky Ya halaman 23 Nih yang buku Rizky Kelihatan gak Nah ini New Open Save Save as Print Dan exit Nah Kita buka selanjutnya Di halaman 23 Bagian bawah Baca bersama-sama Yang Membuka gambar baru Halaman 23 Page number 23 Halaman 23 23 Buka bukunya Sambil buku Admin teman-temannya Ya Ya Kalau gitu Akan buku Baca dulu Kalian buku Mood dulu ya Semuanya ya Dengar penjelasan Buku dulu ya Setelah mendengar penjelasan Nanti akan buku Tanyain satu-satu Ya Oke Bu Guru Bu Guru Mood dulu ya Oke Ya Oke Sekarang semua tenang dulu Ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Disini setelah menu bar file Ada terbagi menjadi enam Sebenarnya lebih Ini yang intinya saja Di menu bar file ada new Berfungsi untuk membuat Kanpas baru Atau lembar kerja baru Untuk menggambar baru Open Untuk membuka dokumen Save Untuk menyimpan Save as Untuk menyimpan dengan nama lain Print Untuk mencetak Exit Untuk keluar dari program pain Ini semua sama ya Program Fungsi program ini sama dengan Microsoft Word Microsoft Excel Tapi kita belajarnya Microsoft End dulu ya Dan Lihat penjelasan Nomor 23 Membuka gambar baru Untuk membuat gambar baru Kamu akan memulainya Pada sebuah Gambar Kertas kosong Ya Sama seperti Area untuk kamu menggambar ya Bu Guru biasanya bilang Area gambar Atau sekarang dibilangnya Kanpas Begitu pula Untuk membuat gambar Pada Microsoft End Nah Cara untuk membuka Lembar kerja baru Klik menu file Di sini ada ya Gambarnya Klik menu file Lalu pilih new Ya Selanjutnya buka Halaman 23 Nah setelah kamu klik Menu 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 Atau membuka lembar kerja baru Atau Kanpas Maka akan muncul gambar kosong Dan kamu bisa Memulai gambarnya Bu itu mah di kelas 2 juga udah belajar Ya Karena itu diulang lagi Ya Kita persepsi Bahwa kita akan memulai Yang Pelajaran Sebelumnya Ya Memang di sini Bukunya seperti ini Jadi kita akan mengulangi pelajaran yang udah Dikerjakan di kelas 2 Selanjutnya Buka halaman 24 Open your book page number 24 Di sini ada Yang B Cara menyimpan file Ini juga udah jago-jago Udah pada bisa Cara menyimpan file Lihat bukunya halaman 24 Pertama Klik file Lalu Pilih save Di sini ada gambarnya Kamu bisa lihat Lihat bukunya Klik file Pilih save Lalu di file namenya Tulis nama Misalnya kayak kemarin Gambar sapi Tulis sapi Ya Misalnya gambar Sapi Butia Sapi Butia Gitu ya Jadi di file namenya Apa itu file name File name yang berisi Nama Nama filenya Ya Di sini ada gambarnya Coba perhatikan Ada di halaman 24 Ada Klik pertama Klik Klik Save-nya Lalu Klik 2 Di file namenya Kamu Ketik namanya Misalnya di sini ada Contohnya gambar Ya Itu bisa Lalu pilih save Save fungsinya apa Untuk menyimpan Kalau kamu tidak save Ya tidak bisa disimpan Ya Maaf Maaf ya Suara bu guru masih Serak-serak Basah Selanjutnya Yang halaman 24 Yang bagian bawah Ini nanti bu guru Tanya yang satu-satu ya Halaman 24 Membuka file yang Tersimpan Membuka file Yang tersimpan Ya Di sini Yang bagian C Yang bagian C Sambil bu guru admin Temannya Di sini Untuk membuka dokumen Gambar yang telah Tersimpan sebelumnya Lakukan langkah-langkah Berikut Pertama Klik file Kedua Pilih open Ya Pertama Klik file Karena kita Lagi Membahas tentang Pilih file Yang kedua Open Di situ ada gambarnya Pertama Klik file Klik pertama Klik keduanya Klik open Lanjut Lalu pilih Nama file Yang Kamu punya Bisa juga Ada gambarnya Kalau di komputer kamu Nanti kamu tinggal Pilih gambarnya Kamu apa Ya Nah setelah itu Pilih open Klik ketiga Dan klik keempat Pilih open Ya Selanjutnya Selanjutnya Nomor 25 Mencetak file Mencetak file Open your book Page number 25 Buka bukunya Halaman 25 Ya Halaman 25 Di sini Cara mencetak file Apa itu mencetak file Atau untuk memprint Mencetak gambar Ya Caranya Klik menu file Lalu pilih print Kamu bisa lihat gambarnya Di halaman 25 Klik pertama Klik file Yang kedua Klik print Ya Lalu nanti Kamu Bisa Pilih Page nya Halaman berapa Atau pilih Gambarnya Itu apa Ini ada Keterangan All Jadi Kita semua Diprint Yang ada Di Gambar kamu Tapi ingat hati-hati Kita bantuan orang tua Ya Karena Biasanya Bisa dua page Eh tidak bicara dulu Buku rumut All lagi ya Sebentar Buku rumut dulu Nah Di sini nanti Kamu tinggal pilih Page nya Nomor berapa Di all Kalau all Berarti kamu akan Menge print semua Yang ada Di gambar ini Di area Menggambar Kalau misalnya Page satu saja Berarti Page satu Lalu pilih print Ingat Harus dicolokkan dulu Ke printernya Minta bantuan orang tua Untuk menge print Karena kita belum Membahas cara Mencetak dokumen Mencetak gambar ya Selanjutnya Ini jadikanlah Gambar pen Sebagai wallpaper Ya Ini belum kita bahas Di video sebelumnya Karena memang Bu guru langsung Ke zoom Nah Setelah kamu Menggambar Nanti juga ada Pilihan File Lalu Klik set As a background Nanti ada Pilihannya disitu Ada tile Untuk kecil-kecil Center Dia ada di tengah Gambarnya Dan straight Akan satu Layar penuh Ya Coba kita buka Halaman 26 Open your book Page number 26 26 Halaman 26 Ya Disini ada Menutup Selanjutnya Nanti ini ada Background Kalau gambar yang Kamu bikin Juga bisa kamu Gunakan sebagai Wallpaper Seperti temannya Muhammad Dafa ya Ada wallpapernya Bisa seperti itu Sekarang kita Buka halaman 26 Menutup Program Microsoft Paint Ya Jika sudah Selesai Menggunakan Microsoft Paint Kamu bisa menutupnya Tapi Kamu bisa membukanya Lain kali Ya Bisa dibuka lagi Dan bisa ditutup lagi Cara untuk menutup Dokumen Paint Caranya Klik menu file Kedua Pilih exit Atau close Itu juga bisa Kalau exit Benar-benar keluar Kalau close Per Bedanya Exit Dan close Kalau close Dia menutup Satu Misalnya kamu bikin Gambarnya banyak Dia akan menutup Satu-satu Tapi kalau exit Dia akan keluar Semua Tapi sebelum kamu keluar Biasanya ada tulisan Apakah gambar ini Mau disimpan Terserah Mau disimpan Yes or no Ya Jadi sebelum kamu keluar Akan ada Pilihan seperti itu Apakah gambarnya Mau disimpan Atau tidak Ya Selanjutnya Di sini Ada menu Bar View Halaman 26 Masih Lihat bukunya Di halaman 26 Menu Bar View Berisi perintah Untuk menampilkan Atau menyembunyikan Menu Ada juga tampilan Untuk perintah Memperbesar Tampilan gambar Ya ini Zoom Kita biasa Bilang Kemarin bikin sapi Kan Siapa yang sudah bikin sapi Angkat tangannya Ya Semua sudah bikin sapi Dan sudah bukuru Lihat sapinya bagus-bagus Halaman sapi bukuru Ya Keren banget gambar kalian Tapi karena bukuru Karena praktek Jadi tidak bisa dikasih 100 Nilainya Paling besar 99 Itu sudah paling besar Karena memang sudah Keren sekali Ya Gambar sapi kemarin Kemarin kan kita Bikin Lingkaran 3 Apa bukuru Share screen ya Mudah-mudahan Waktunya masih ada Tidak bisa Karena waktunya Nanti bukuru akan Zoom dengan Kelas lain Kemarin Bukuru sudah membuat Gambar sapi 3 Jadi harus dibesarkan Ya Bukuru lihat sebentar Denny Bisa tidak ya Kita share screen Sebentar Di sini ada Share screen Cara membuat Sapi Nah di sini Gambar sapi Di sini akan Bukuru share Kita akan Menonton Cara membuat Gambar sapi Ini Kita menggunakan Menu view Dan menu zoom Ini Akan bukuru cepat Nah Di sini Ya Nah Ini bukuru contoh Menggunakan Icon zoom Nah Nah ini kan Gambarnya Lingkarannya Tiga Tapi Harus dibesarkan Terlebih dulu Ya Menggunakan Menu zoom Nah Menu zoom ini Ada di menu view Nanti Kamu akan Ada pilihan Kecil Atau besar Dengan Menggunakan Menu Zoom Ya Ada Tampilan 100% Lagi Nah Ini contoh Menu view Ada di Menu zoom Juga Jadi Nah Seperti ini Ya Ini adalah Contoh Membuat Gambar sapi Oke Nah Seperti itu Stop share Tadi Nah Di menu view ini Nanti akan Ada Zoomnya Ada Zoomnya Dikecilkan Dibesarkan Atau Ukuran 100% Ya Jadi Ada Oke Ada pertanyaan Sebentar ya Bu Guru terangkan dulu Menampilkan gambar saja Halaman 27 Buka Untuk menampilkan gambar Mano view Bitmap Ya Tampilan normal view Seperti ini Lihat halaman 27 Semua Ya Ada Normal view Dan ada Bitmap view Ya Kalau kita pilih tampilan normal Seperti ini Yang biasa kita lihat Dan kalau bitmap Satu gambar Tampilannya seperti ini Ya Nah Ini Oke Terus Kamu tidak dapat mengubah tampilan gambar bitmap Oke ya Terus Halaman 28 Itu nanti kita bahas selanjutnya Karena masih banyak yang Harus dibahas Kita 6 minggu depan Akan membahas Tampilan tentang menu view Karena waktunya tinggal 5 menit lagi Bu Guru akan buka sesi pertanyaan Silahkan dibuka Moodnya Silahkan dibuka Wow Mdafa baru bergabung Ini Mdafa Ya silahkan dibuka Akan Bu Guru Buka pertanyaan Eh jangan kirim chat dulu ya Nanti dulu Bu Guru yang mau nanya Nanti Ya ayo ya Bu Guru bisa lihat chatnya loh Oke Buka Ya mbak Akan Bu Guru tanyakan kepada Atala Buka bukunya halaman 3 Apa itu menu New Atala Apa itu new Fungsinya untuk apa Siapa yang bisa Ayo Pintar Yang membuat lembar kerja baru Selanjutnya Rizky Aulia Ini ada apa ya Rizky Aulia Apa itu Open Fungsinya Rizky Apa fungsinya open Menu file open Ayo siapa yang bisa Ya Ray Boleh Ray Apa Ray Ya boleh dibuka semua Ray digeser gambarnya Supaya Ya ini Supaya Mutenya bisa mati Ya X to unmute ya Bu Guru minta Oke Oke Lizky baru bergabung Ini sudah mau Waktunya sudah mau habis Selanjutnya Dafa Eh Dafa masih Suaranya digeser dulu Dafa Di unmute Atau Alia Alia masih pending Eh Alia Apa itu save Fungsi save Untuk menyimpan gambar Dipinter Good Selanjutnya Danis Apa itu fungsi dari save Ayo Danis Fungsi dari save A Siapa yang bisa Rizky Coba Rizky Rizky dan Maman Untuk menyimpan dengan nama Nama lain Ya untuk menyimpan sama Kursinya Tapi dengan nama yang lain Cesar Ini juga di Unmode dulu Cesar Dikeser Silahkan di Unmode semua Selanjutnya Bisa Bisa Apa Kursi dari Print Untuk apa Untuk membuat Untuk mencetak gambar Betul Adifa Apa itu exit Adifa Apa itu Untuk apa Pint Menutupan Oh iya Untuk menutupin Betul Selanjutnya Ya disini kita buka Alaman 24 Cara Jelaskan Cesar Jelaskan Cara menyimpan Gambar Cara menyimpan Gambar Klik file Ya disini Ya apa Klik file Terus pilih Save Iya pilih Save Pilih save aja YouTube Atau save aja Sekarang Hariska Hariska Mutia Jelaskan Cara membuka File yang Sudah disimpan Sebelumnya Jelaskan Cara membuka File Klik menu File Lalu Pilih Open Ya Cesar Apa Fungsi Dari Apa nih Zoom Cesar Iya Untuk Memperbesar Atau Memperkecil Gambar Oke Anak-anak Karena waktunya Sudah selesai Dan bu guru Juga akan Zoom Ke pas lain Karena jadwalnya Padat merayak Jadi Kita ucapkan Hamdalah Alhamdulillah 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 Dadah 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 Sama temennya Dadah Dadah Sama bu guru Sampai jumpa Kita akan bertemu lagi ya Dadah 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 Jangan Diam aja Sesa Atala Oke Bye Kangen-kangenan Sama temennya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf ya Waktunya terbatas